Pemuda asal bungo inisial HZ dan bersama satu rekannya mencoba menyeludupkan narkoba jenis sabu ke dalam lapas Muara Tebow melalui diadoran yang dibawanya. Menurut petugas lapas, HZ rencananya akan mengirim sabu-sabu tersebut ke napi berinisial RZ dengan kasus narkoba yang telah difonis selama 5 tahun lebih, namun belum sempat bertemu dengan RZ. Pelaku sudah lebih dulu ditangkap oleh petugas lapas di pintu masuk. Kasih binadi kelapas kelas 2B Muara Tebow Sari Pudin mengatakan, awalnya tidak ada kecurigaan ketika HZ menunjukkan identitas dan menyampaikan maksud tujuannya berkunjung ke LP. Namun ketika diperiksa, barang bawaannya ditemukan satu paket yang diduga sabu di dalam diadoran. Dalam melalui proses administrasi, diperkenalkan masuk dan diperiksa setiap tamu yang masuk, barang bawaannya diperiksa oleh petugas pedugamu yang berkutulan pada hari ini, petugasnya saudara Adi Santo dan Sireza. Pada pengeladan tersebut ditemukan dan diduga ada satu paket sabu. Di mana bang barang itu? Untuk memastikan barang tersebut narkoba atau bukan, pihak kelapas langsung menghubungi ke Polres Sebo untuk mengecek barang yang dibawa pelaku. Ternyata barang tersebut benar adalah sabu. Kemudian HZ bersama rekannya langsung dibawa ke Polres Sebo untuk diperiksa lebih lanjut.